Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan kepada Hezbollah di Libanon menyusul ketegangan dua kubu beberapa waktu terakhir. Hezbollah kembali meluncurkan serangan yang mereka sebut sebagai permulaan dari pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas, Saleh al-Aruri, di pinggiran selatan Beirut. Milisi pejuang Libanon itu mengklaim serangan drone dan rentetan 62 roket telah mengenai pangkalan kontrol lalu lintas udara pasukan Israel di wilayah utara pada Sabtu 6 Januari 2024. Netanyahu menyadari musuh Israel kini tidak hanya Hamas di Gaza, tetapi juga Hezbollah yang ada di antara beberapa kelompok seperti Huti Yaman dan juga Iran yang menukungnya. Diberitakan dari pemberitaan News Sky pada minggu 7 Januari di dalam rapat kabinet, Netanyahu mengeluarkan peringatan keras kepada Hezbollah. Menurutnya, Hezbollah harus mempelajari apa yang telah dialami Hamas di Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Netanyahu bahkan menyebut Hezbollah atau Hamas sebagai teroris dan menegaskan kelompok semacam itu tidak akan kebal terhadap serangan Israel. Oleh karena itu, Netanyahu mengatakan Hezbollah harus belajar dari situasi Hamas karena Israel bertekad membela warga negaranya. Israel juga bertekad mengembalikan penduduk wilayah utara ke rumah mereka dalam kondisi selamat sebagai tujuan nasional yang harus dicapai. Dalam menghadapi Hezbollah maupun musuh-musuh Israel lainnya, Netanyahu mengatakan bakal menyelesaikannya dengan cara lain jika jalur diplomasi tidak bisa dilakukan. Demikian berita terkini terkait Israel yang keluarkan peringatan keras untuk Hezbollah. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.